Pemirsa Sekretaris Daerah Kabupaten Moro Jambi Budi Hartodo mendampingi Gubernur Jambil Haris secara resmi memberikan sertifikat berikut liputannya. Sertifikat Indikasi Geografis Nanas Tangkit Baru Kabupaten Moro Jambi tersebut diberikan langsung oleh Gubernur Jambi kepada Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis MPIG, Basso Intan, di agrowisata Kabupaten Nanas Tangkit Baru, Sungai Gelam yang merupakan penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Dalam sambutan Sekretaris Daerah Moro Jambi Budi Hartodo dalam permohonan pendaftaran Indikasi Geografis atau IG, Nanas Tangkit Baru Jambi yang telah diajukan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis atau MPIG tertanggal 15 November 2022 dan telah diumumkan mulai tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan 12 Februari 2023. Tim Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI melaksanakan pemeriksaan subtantif produk IG Nanas Tangkit Baru Jambi dan dinyatakan memenuhi syarat hingga diterbitkan sertifikat indikasi geografis. Tentunya membawa berkah dan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya petani Nanas Tangkit Baru. Lanjut Sekda Puara Jambi Budi Hartodo memaparkan, Nanas Tangkit Baru telah beberapa waktu diupayakan sertifikasinya. Serangkaian tahapan dilakukan bersama Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI seperti sosialisasi kemasyarakat dan koordinasi untuk melengkapi dokumen deskripsi yang diputuhkan. Kehubungan juga penuhnya dari masyarakat Desa Tangkit Baru sehingga hari ini kita bangga. Kita bangga bahwa kita memiliki produk nanas yang asli di sini, dijamin asli dan tentunya ini ke depan akan lebih meningkatkan perekonomian yang ada di Muaro Jambi dan tentunya yang ada di Desa Tangkit Baru ini. Gubernur Jambi Al-Haris dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada Pemkep Muaro Jambi atas keberhasilan mendapatkan sertifikat indikasi geografis ini. Danas Tangkit Baru sendiri dikenal kekasannya sebab hanya dapat tumbuh di Desa Tangkit Baru, Muaro Jambi. Dovia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.